Smart List Tener Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa Selatan berhasil menangkap CM-28, warga Desa Modo Inding, Minahasa Selatan, yang diduga menjadi pengedar obat-obatan terbatas tanpa izin. CM ditangkap karena mengedarkan obat sadian farmasi atau obat bebas terbatas tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1.200 butir obat Neomethor dan sebuah handphone yang digunakan tersangka untuk beroperasi. Selain sebagai pengedar, CM juga diketahui merupakan pengguna obat-obatan tersebut di wilayah Modo Inding. Kasat Narkoba Polres Minahasa Selatan, Ibtu Ferry Indrajaya, menyatakan bahwa CM saat ini telah ditahan di Mapolres Minsel. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut keterangan tersangka, dipesan melalui salah satu toko online, kemudian saat informasi itu kami dapatkan, kami mendatangi rumah yang bersangkutan dan mendapati tersangka dengan barang bukti tersebut. Pak pelaku itu memakai atau langsung juga menjual, Pak? Dan menurut keterangan dari pelaku, Pak pengedarannya di mana? Berdasarkan keterangan, pelaku mengkonsumsi juga dan juga mengedarkan kepada pembeli yang menghubungi pelaku. Sedangkan untuk pengedarannya, menurut keterangan di seputaran wilayah kecamatan Modo Inding. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.